channel ini akan mengabarkan berita terbaru seputar Ayu Tinggi sebelumnya bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini jangan lupa untuk perlu memberikan dukungan kalian terhadap channel ini dengan cara klik like, subscribe dan juga komen serta nyalaan notifikasinya para sahabat yang tujuannya adalah agar channel ini dapat terus berkembang dan pastinya kalian menjadi orang pertama yang tahu apabila kami mengupload video-video terbaru baiklah para sahabat di pagi hari ini kita ada informasi mengenai hubungan Ayu Tingting dan juga Syahirsek serta Lika Lipu kehidupan Syahirsek di India bersama dengan Rujika Kapur nih para sahabatnya yuk langsung saja kita lihat diunggahan salah satu akun fans Asia di mana akun fans Asia itu memposting sebuah foto atau postingan foto dari Syahirsek dan juga Ayu Tingting serta foto dari background belakang yang di belakang Syahirsek ya para sahabat ya di belakang Syahirsek itu ada foto anak kecil yang mirip sekali dengan birokis yaitu putri dari Ayu Tingting nah disitu juga kita lihat ada sebuah caption yang mengatakan Asia memang top the best kompak sehati sejiwa senada seirama sejagat maya sehingga yang gak suka jadi marah panas melihatnya padahal Asia lagi bahagia bahagia tuh sedangkan fans sejauh di India saja sudah tahu kalau Rujir memang tidak menikah dan tidak ada hamil dan tidak ada punya anak tapi cuma gini dengan tujuan tertentu dari geng Rutsi Ekta kalau nggak percaya sulit ikin aja dulu ya kok neti yang julid dan di postingan tersebut juga langsung dibanjiri banyak sekali komentar dari para fans yang lain dan para akun yang lainnya salah satu komentarnya datang dari Ed Nurbaidin yang mengatakan itu bagi yang mau cari ya info yang stabil lah fans di India sudah pada tahu semua sekarang kalau Rujika itu membohonginya dan sudah mulai tuh Rujika sekarang dikata-katain memangnya hukum karma itu tidak berlaku siapa menanap pasti akan mulai tinggal tunggu waktunya saja unis wah bener banget ya para sahabat ya kita tinggal menunggu waktunya saja yang tepat dan cepat semoga secepatnya ya para sahabat ya kita tinggal tunggu waktunya agar kebohongan dari Rujika itu terbongkar Syahir Sek mengakui segala kesalahan dan kehilapan serta Ayu Ting Ting dan Syahir kembali bersatu dan bertemu semoga pandemi segera berakhir dan mereka segera bersatu melakukan cinta mereka di pelaminan amin ya robbal alamin dan bagaimana nih menurut tanggapan kalian para fans semuanya silahkan anda berkomentar di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih terima kasih